Intro Bab 1521, gunakan tubuh Tuan Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat Plus mematikan mengatur ulang Akhirnya, bola besar itu berubah menjadi bentuk manusia lagi Anyaman berbentuk naga itu benar-benar menghilang Menampakkan Lin Fang, yang matanya tertutup Tetapi tuannya menghilang Namun, Lin Fang saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya Sebelum Lin Fang menghabiskan sejumlah besar vitalitas Untuk mendesak lentera rui tertinggi untuk membunuh sulang Dia berubah menjadi kerangka mayat Namun saat ini, Lin Fang tidak hanya mendapatkan kembali kepenuhannya Dan penampilan tubuhnya yang tegak Tetapi kulitnya juga sangat jernih Dengan jejak urat naga yang mengjulang Sangat mirip dengan tubuh tuannya Sangat dekat dengan aurat tak bertuhan Hanya titik ini saja sudah tak terkalahkan di bawah level tak bertuhan Rui mengangguk tanpa suara Sedikit kemegahan muncul di matanya Saat ini, Lin Fang perlahan membuka matanya Dengan kegembiraan yang tak berujung di matanya Dia sudah merasakan kekuatan yang mengerikan di tubuhnya Meskipun ranah kultifasinya tidak berubah Namun, kekuatan ini ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya Ini adalah kekuatan yang sangat dekat dengan tak bertuhan Sulang sebelumnya memiliki kekuatan yang sangat kuat Berkat Rui, kalau tidak aku pasti akan mati Huh, dengan kekuatan ini Aku bisa membunuh semua penjajah jahat itu Ham, aku berani menyerbu wilayahku Dan bahkan berani membakar, membunuh, dan menjarah Aku ingin membuat kematianmu sangat menyakitkan Petik 2 titik 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 petik 2 Lin Fang meremas tinjunya dan memutar wajahnya Membentuk senyum menyeringai dan kejam Lin Fang, belum terlambat Ayo keluar sekarang Jika Lin Fang tampak sedikit kewalahan dengan pendapatnya Dia segera mengingatkannya Bagus, ayo bunuh orang-orang itu Lin Fang mencibir, meremas tubuh lampu Rui tertinggi Dan langsung keluar dari pilar batu Binatang roh yang tak terhitung jumlahnya dengan urat naga di sekelilingnya berteriak dan menyembah ketika mereka melihatnya Yang langsung membuatnya lebih menyenangkan Huh, huh, Lin Fang menggunakan teknik rahasia untuk terbang keluar dari tanah dalam sekejap Setelah itu, ada juga Long Wei yang sangat agung dan luas Apakah kamu keluar di istana kaisar pengejar jiwa, Su Lang Yang memantau area gedung Ushuang melalui klonnya Perlahan-lahan meletakkan material di tangannya Faktanya, ketika Lin Fang dan burunya membentuk bola anyaman berpola naga Kekuatan yang menutupi semuanya menghilang Su Lang melihat semua perubahan yang terjadi pada Lin Fang setelahnya Orang ini juga memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan kaisar tertinggi Namun, kedekatan tak terbatasnya tidak lebih kuat dari simbol tak terbatasku Pada kekuatan tempur pamungkas individu, dia masih sedikit merindukanku Keunggulannya saat ini adalah lampu harapan tertinggi yang tak bertuhan Tetapi setelah begitu banyak konsumsi dan penarikan berlebih, lentera ruwi tertinggi tidak lagi sekuat sebelumnya Dan bahkan ada kecenderungan samar untuk jatuh ke level tak bertuhan Sekarang selama aku menciptakan prajurit tak bertuhan Dengan klon pemakan dan berbagai teknik rahasia Aku mungkin bisa menyingkirkannya Petik 2 titik 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 petik 2 Sulang menarik kembali semua avatar dan melirik ke ruang misterius Semua avatar telah mendingin Selain itu, setelah peningkatan Jumlah klon dan avatar telah mencapai 39 Totalnya 78 Kali ini, cobalah untuk menelan 37 klon Kecuali Lisian Yang, tinggalkan saja klon lain sebagai pengganti kematian Tentu saja, kamu harus mengeluarkan senjatanya terlebih dahulu Petik 2 titik 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 petik 2 Sambil berpikir, Sulang menarik Xinjue Wu Feng dari pinggangnya Tidak ada muka, Sulang membelai pedang hitam tanpa bila itu Dengan ringan, sambil memanggil dengan samar Wu Feng, ketuklah Tuan Roh Likijue muncul, berlutut di tanah dengan hormat dan bersujud Berdirilah, Sulang tersenyum tipis Selanjutnya, aku akan mengangkatmu menjadi prajurit tak bertuhan Jadi besiaplah secara mental Apa, apa, Tuan ingin aku diangkat menjadi prajurit tak bertuhan Wu Feng merasa ngeri, dan seluruh tubuhnya gemetar Tuan baru saja mengangkatku menjadi prajurit tak bertuhan semu Jangan kaget, selama aku memiliki cukup bahan Sangat mudah bagiku untuk mengembangkan prajurit kekaisaran Jadi, cepat atau lambat kau akan diangkat menjadi prajurit tak bertuhan olehku Dan aku akan menghadapi musuh selanjutnya Orang ini memiliki prajurit tak bertuhan dan dapat mengerahkan kekuatan yang sangat kuat Sulang tersenyum, jadi, kau harus bekerja lebih keras Jangan khawatir, Tuan Wu Feng bersujud lagi Wu Feng akan mengerahkan seluruh kemampuannya Bahkan jika pedangnya patah, dia akan tetap mati Bagus, kamu kembali ke tubuhmu dulu Sulang mengangguk sedikit Evolusi akan segera dimulai Ya, Li Xinjue menahan kegembiraannya dan kembali ke tubuh pedang Wu Feng Xinjue Sistem, hanya mempertahankan karakteristik saat ini Jantung evolusi tidak memiliki pedang tajam Sulang memegangi jantungnya tanpa kedok Dan memberikan instruksi kepada sistem Ding, mengonsumsi jiwa kaisar kuasi agung asteris 4 Jiwa kaisar agung asteris 60 Jiwa wudi asteris 10 ribu Jiwa wuksian asteris 10 ribu Sutra katulistiwa material tak bertuhan asteris 10 Feng Yun mingsia asteris 10 Material kelas kaisar agung dengan putus asa saotian jadi asteris 1000 Hati mepel surgawi yang jatuh asteris 100 Diok surgawi yang memecah jiwa asteris 100 Ding, pedang Wu Feng Xinjue berevolusi menjadi prajurit tak bertuhan Aku melihat semburan kecemerlangan hebat memancar dari pedang panjang Xinjue Wu Feng Seperti riak-riak seperti sisik naga Segera setelah itu Terlihat bahwa seluruh tubuhnya hitam pekat dan tanpa bilah Seperti tongkat yang terbakar Pedang tanpa mata pisau itu perlahan-lahan runtuh dan menghilang Berubah menjadi awan asap hitam Asap hitam ini tidak menghilang Tetapi dengan cepat mengembun menjadi tanpa tangkai dan tanpa bagian depan Dan bahkan badan pedang itu adalah pedang panjang semi ilusi dengan energi yang mengalir seperti kabut Kemampuan penangkal mental yang mengerikan menyebar dari atas Dan wudi dengan alam kekuatan spiritual kongni akan runtuh secara langsung dalam sekejap Bahkan di puncak nirvana rusak milik sulang Dia dapat menerobos ke alam yang lebih tinggi kapan saja Dan mengalami kekuatan mental nirvana rusak dengan ribuan palu Dan merasakan ledakan rasa sakit Ini adalah penindasan alami dari level tersebut Xinjue mengetuk Tuhan Kiling Li Xinjue terbang keluar dari pedang Xinjue Wufeng yang baru Tubuh pedang Xinjue Wufeng telah mengalami perubahan yang luar biasa Dan Li Xinjue juga telah berubah karenanya Meskipun penampilannya tidak berubah Dia masih mengenakan jubah merah dan rambut putih Dan fitur wajahnya tiga dimensi seperti pisau Dan dia sangat tampan Namun, tubuhnya telah menjadi daging dan darah Dia sudah memiliki tubuh daging dan darah yang nyata Dan tidak bisa lagi menjadi roh pedang Tetapi makhluk daging dan darah manusia yang nyata Ini adalah transformasi di alam Selain itu, mata Li Xinjue menjadi sama dengan tubuh utama pedang panjang Tanpa bila Xinjue berubah menjadi energi cairan berkabut Seperti dua gugusan pusaran bintang hitam Menakjubkan Tanpa diduga, ketika senjata itu mencapai tingkat tak bertuhan Itu benar-benar akan menjadi makhluk daging dan darah Sulang menatap Li Xinjue dari atas ke bawah Dan berkata sambil tersenyum Itu seharusnya kekuatan distorsi yang telah dikuasai oleh Kelastak Bertuhan, yang memungkinkan tubuh spiritualmu pada dasarnya berubah menjadi tubuh daging dan darah Tuhan, engkau dapat melihat api itu Itu benar, Li Xinjue masih berlutut di tanah Tidak sedikit pun sombong Dia jelas tahu bahwa meskipun dia sudah tidak bertuhan Semua yang dimilikinya dianugerahkan oleh Sulang Tidak ada Sulang Dia masih seorang prajurit enam Kaisar Agung sekarang Dan dia tidak banyak terlihat di tempat pengasingan ini Bagi Li Xinjue, Sulang telah menciptakan kembali dirinya secara lengkap dan menyeluruh Dan, Li Xinjue juga tahu Sulang dapat dengan mudah mempromosikan dirinya sendiri Dan tentu saja dia dapat dengan mudah mempromosikan senjata lainnya Dia hanyalah pedang di tangan Sulang Dia dapat diganti atau bahkan dihancurkan kapan saja Oke, Sulang mengangguk puas Kamu sekarang dipromosikan menjadi tidak bertuhan Dan kemampuanmu seharusnya sangat meningkat Kembalilah kepada Tuhan Hati mutlak, kemampuan kerusakan jiwa lebih kuat Bahkan dengan kekuatan tubuh saja Itu dapat membunuh yang tidak bertuhan sesuka hati Jika kamu menambahkan kekuatan mentalmu Dan kemudian menggunakan kekuatan distorsi Kamu akan menjadi tak terkalahkan di bawah level tak bertuhan Bahkan jika lawan memiliki prajurit tak bertuhan Itu tidak berguna Li Xinjue menjawab dengan hormat Dan orang yang dia maksud tentu saja Lin Fang Baiklah, aku sangat lega Sulang tersenyum kosong Ayo pergi, biarkan aku membunuh Lin Fang Dan lihat apakah dia bisa menahan pedangku Pasti memenuhi harapan Tuhan Li Xinjue bersujud Dan segera berubah menjadi streamer Dan bergabung dengan pedang Xinjue Wu Feng lagi Tubuh Xinjue Wu Feng bergabung dengan roh perangkat Dan jatuh ke tangan Sulang dalam keadaan lengkap Dan kali ini Li Xinjue telah mampu mengendalikan kekuatannya sepenuhnya Sulang memegang pedang panjang Dan tidak merasakan ketidaknyamanan Segera setelah itu Sulang menggunakan pengiriman avatar Dan penggantian avatar Dan datang ke wilayah gedung Ushuang Adapun Sulang Dari memantau Lin Fang yang terbang keluar dari tanah Hingga evolusi pedang panjang untuk jantung tanpa ujung Sebenarnya hanya butuh beberapa tarikan napas Setelah Lin Fang terbang keluar Dia hanya menggunakan kekuatan mentalnya Untuk menjelajahi radius 5 tahun cahaya dari lawannya Kemudian dia tercengang Karena dalam radius 5 tahun cahaya Tidak akan ada pemburu harta karun yang terbang layang Dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewasemu Dimana orang-orang Bagaimana dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewasemu yang menyerbu Bagaimana dengan tupai terbang aneh yang menjarah di mana-mana Dan hanya bisa dibunuh oleh Kaisar Agung Mungkinkah beberapa dari mereka telah memantau saya Dan segera mulai mengungsi ketika mereka menemukan saya Tetapi meskipun begitu Bagaimana mereka bisa menghilang sekaligus Petik 2 titik 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 petik 2 Lin Fang yang bersemangat berencana untuk membunuh Begitu dia akan memulai tangannya Dia menyadari bahwa targetnya telah pergi Yang segera memberinya perasaan meninju kapas Tidak mungkin semuanya melarikan diri Saya sebelumnya mengunci semua susunan teleportasi super Mereka tidak dapat menggunakan susunan teleportasi super untuk pergi Susunan teleportasi biasa tidak jauh Jadi lebih baik menggunakan Space Avenue Kalau begitu, mereka pasti tidak lari jauh Petik 2 titik 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 petik 2 Memikirkan hal ini, Lin Fang segera mulai menghubungi sistem intelijennya Hasilnya, sebelum dia memberikan instruksinya Dia menemukan bahwa Lonceng Wansun mengirimkan pesan yang mengembirakan Tuan, bagus, bagus, penyusup telah mundur Tuan, pusat kekuatan penyerang tingkat semi tanpa dewa di kota Kaisaryu di depan menara Wushuang telah menghilang Mereka, melarikan diri Tuan itu supernatural, bijaksana, bijak dan bela diri, dan strategi yang tak terhitung jumlahnya Para penyerbu melarikan diri dengan tergesa-gesa begitu mereka menemukan Tuan Mereka sama pemalu seperti tikus Dengan restu Tuan, Wushuang Low akan diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Dan menjadi kekuatan besar tanpa Tuhan Petik 2 titik 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 petik 2 Melihat pesan di dalam Lonceng Wansun, Lin Fang hampir menyemprotkan setegup darah Dilihat dari informasinya, musuh tidak hanya berhasil mundur dalam segala aspek dan menghilang tanpa jejak Tetapi sama sekali tidak masuk akal bagi orang-orang di pihaknya untuk menganggap ini sebagai kemenangan Aku belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti itu Bawahan ini hanyalah tim semut perkemahan lebah, gerombolan, aku pasti akan membersihkannya Lin Fang mencengkeram hatinya, seluruh tubuhnya gemetar karena asap, giginya menggertakan dan matanya pecah-pecah Musuh menghilang dan bawahannya dalam keadaan tidak nyaman Lin Fang sudah memutuskan untuk melampiaskan amarahnya pada bawahan bajingan itu Saat ini, Tuhan yang tercerahkan, hal besar itu buruk Tiba-tiba, seorang penyerbu yang hampir tak bertuhan muncul di kota Kaisar Fenye kita Lonceng Wansun bergetar pelan, dan seratus ribu pesan mendesak datang dari dalam Apa, bahkan satu pun sendirian Hahaha, hebat, aku ingin menangkapmu dan menyiksamu selama satu miliar tahun penuh Lin Fang melihat informasi musuh di lonceng Wansun, tetapi matanya berbinar dan dia tertawa Segera setelah itu, dia segera merobek kekosongan dan datang ke formasi teleportasi super Suan bahkan mengaktifkan formasi dan tiba di kota Kaisar Fenye Huhuhuh, lampu merah berkedip, dan Lin Fang berjalan keluar dari susunan teleportasi sambil memegang lentera Rui tertinggi Baru saja muncul, dia merasakan napas yang hampir tak bertuhan, dan segera mencibir Tapi kemudian dia mengerutkan kening lagi Oke, bagaimana kamu tahu Ki ini? Di mana kamu melihatnya? Lin Fang mengerutkan kening dengan erat, melihat ke arah langit, dan tiba-tiba melihat sosok berdiri di awan yang menghadap ke seluruh kota Lin Fang, apakah kamu tidak mengingatku? Sulang menatap Lin Fang dengan merendahkan, dengan senyum tipis di sudut mulutnya Itu kamu, 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 Sulang Bagaimana mungkin itu kamu? Kamu telah dibunuh olehku Kamu telah dihancurkan menjadi abu, dan kamu tidak bisa mati lagi Bagaimana kamu bisa dibangkitkan? Bagaimana kamu bisa muncul di sini? Ini tidak benar, kamu pasti berpura-pura Petik 2 titik 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 petik 2 Lin Fang menatap Sulang dengan senyum di wajahnya di langit Seluruh tubuhnya bergemuruh, dan mulutnya tercengang Itu luar biasa hingga ekstrim Haha, Sulang mengangkat alisnya, apakah kamu lupa apa yang aku katakan kepadamu? Apa? Lin Fang menatap dan bertanya dengan marah Aku bilang, kau tidak akan pernah bisa membunuhku Sulang mengulurkan tangan kanannya dan menggoyangkan jarinya dengan jijik Ini tidak mungkin, aku membayar harga yang sangat mengerikan Ada juga Ruyiku, dan Ruyiku juga akan mengerahkan seluruh tenaga Kau bukan level dewa, bagaimana kau bisa lolos? Kau pasti palsu, siapa kau? Kekuatan macam apa kau? Lin Fang terus menggelengkan kepalanya, tidak dapat menerima bahwa pukulan puncaknya dengan biaya cedera serius tidak dapat membunuh Sulang Tes, tes, ada lebih banyak keajaiban di dunia Sulang menunjukkan rasa jijik Hanya orang biasa-biasa saja sepertimu yang tidak berani menerima hal-hal yang tidak terpikirkan Biasa-biasa saja, kau bilang aku biasa-biasa saja Aku adalah poster asli Wu Shuang, aku telah memasuki jalan integrasi jiwa dan alam semesta, aku memiliki lampu harapan tertinggi Dan sekarang, aku telah meminjam tubuh master untuk sementara waktu, sangat dekat dengan kaisar tertinggi Kau sangat biasa dan tidak bertuhan, keberani mengatakan bahwa aku biasa-biasa saja Hari ini aku harus menjatuhkanmu dan menyiksamu dengan sepuluh ribu cara Lin Fang sangat marah sehingga kata-kata menghina Sulang meledakkan dahinya Haha, ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk mencoba Sulang menatap Lin Fang dan langsung mengaktifkan devoring doppelganger 37 klon menghilang seketika Namun, aura Sulang naik lapis demi lapis, langsung memiliki simbol tak terbatas Gemuruh, napas yang hampir menghancurkan segalanya menyelimuti seluruh kota kaisar fenye Hanya napas yang dilepaskan secara tidak sengaja ini mengguncang anggota Ushuang Lohu yang tak terhitung jumlahnya hingga mati Apa, napas ini, kau, ini benar-benar kau, Sulang Kau benar-benar tidak mati, dan tidak terluka Tidak mungkin, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi Petik 2 titik 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 petik 2 Lin Fang sangat terkesan dengan aura Sulang yang sangat dekat dengan Godless Jadi begitu Sulang menggunakan klon devoring, dia segera menyadari bahwa yang dia hadapi benar-benar Sulang yang baru saja dipukuli olehnya Sungguh sulit baginya untuk menerima ini Karena dalam pertempuran yang menghancurkan dunia belum lama ini Untuk melakukan pukulan terakhir, dia dan Lentera Rui tertinggi membayar harga yang mengerikan Tapi sekarang, musuh yang mengira dia sudah mati muncul di depannya dalam keadaan utuh Yang benar-benar membuat Lin Fang ingin muntah darah Tapi, meskipun sulit untuk menerima kenyataan, hal semacam ini sudah terjadi Satu-satunya pilihan Lin Fang adalah menghadapinya Kalau tidak, dia akan menjadi pengecut Pokoknya, aku bisa mengusirmu sekali, dan aku bisa mengusirmu 10 ribu kali Bukan tidak mungkin untuk benar-benar membunuhmu Lagi pula, aku bukan kekuatanku sebelumnya lagi Sulang, hari ini kau dan aku akan menjadi pemenang dan pecundang, tetapi juga hidup dan mati Hao Tian Jianmu, Long Liu Wang Mai, bunuh Bersamaan dengan raungan yang mengguncang bumi, Lin Fang sekali lagi membuka teknik rahasianya sendiri Aku melihat sosok Lin Fang memanjang dan membengkak Langsung berubah menjadi naga hijau tua setinggi 30 ribu sang Ini tiga kali lebih besar dari ukuran terakhir kali dia berubah menjadi naga Yang terpenting adalah karakteristik pohon willow kuno di dalam dirinya telah banyak menghilang Meskipun sisik naga ramping berbentuk pohon willow masih tajam, mereka telah menjadi megah Surai naga merah yang membentang sejauh 100 ribu meter di belakang juga telah berubah menjadi warna emas Tanduk naga telah berubah dari penampilan akar pohon menjadi cabang tanduk yang ramping dan anggun Cahaya merah kemasan terpancar dari mata naga yang sangat besar Dan hampir semua makhluk tidak dapat menahan diri untuk berlutut di tempat ketika mereka melihatnya Ini tidak semua makhluk dalam radius 100 ribu tahun cahaya Kecuali sulang yang menempati tinggi di atas awan Makhluk lainnya, tidak peduli alam atau ras apa mereka, semuanya gemetar di tanah Sulang, matilah, dengin memotong Mulut naga hijau tua mengeluarkan raungan naga yang menembus langit dan bumi Dan tubuh naga yang menakutkan itu membunuh dengan ganas ke arah sulang Itu seperti teleportasi Gigi naga linfang, cakar naga, ekor naga, dan sisik naga yang meletus seperti badai semuanya membunuh bagian vital sulang Kuncinya adalah, dalam serangan yang agung dan luas ini Ada juga serangan tersembunyi dari kekuatan memutar yang ditunjukkan oleh lampu ruyi tertinggi dengan harga yang mahal Tidak peduli seberapa anehnya dirimu Di hadapan kekuatan absolut, semuanya adalah gelembung Dalam lampu ruyi tertinggi, ruyi yang lemah mencibir Namun, saat berikutnya, hal yang membuatnya dan linfang pucat karena terkejut telah terjadi Tanpa belenggu, minumlah lautan bintang Dunia batin sepuluh penjuru, hancurkan dunia Kunlun tidak terlihat, sisik tersembunyi memburu barat Hati tidak memiliki ujung untuk mematahkan pedang, bunuh Di tengah serangan teroris yang tak terhitung jumlahnya Sulang dengan tenang dan tidak tergesa-gesa mengeluarkan semua kartu holnya dalam sekejap Dan napasnya naik lagi Energi berkabut dan hati yang cair di tangannya sama sekali tidak ada kedok Dan segera menusuk kepala Linfanglong Kekuatan spiritual dari alam nirvana terfragmentasi yang telah ditempas selama ribuan tahun Dan bergabung dengan 37 klon langsung dituangkan ke dalam hart absolut Tewu Feng Mengembun menjadi paku ramping Terlebih lagi, kekuatan bawaan yang melampaui kaisar Yuan biasa tanpa henti menggerakkan pedang panjang itu Memadatkan jejak kekuatan memutar yang tak bertuhan Bersama dengan pengekangan, sebuah deduksi baru untuk mematahkan pedang Kekuatan trik ini sungguh tak terbayangkan Petir dan ruang batu api Kekuatan memutar yang ditunjukkan secara diam-diam oleh lampu ruyi tertinggi jatuh pada sulang terlebih dahulu Namun, kekuatan memutar ini diimbangi oleh kekuatan memutar lain sebelum berhasil Tidak ada prajurit, itu pedang lain di pinggang sulang Ternyata itu adalah prajurit tak bertuhan Tidak, itu jelas-jelas adalah prajurit dewasemu sebelumnya Bagaimana bisa menjadi prajurit tak bertuhan dalam waktu singkat Ini tidak mungkin Di dalam lampu ruyi tertinggi, Kiling Rui menemukan bahwa kekuatan memutarnya tidak memiliki pencapaian Dan menyadari bahwa Xinjue Wu Feng adalah seorang prajurit tak bertuhan Dan tiba-tiba seluruh orang itu menjadi bodoh Dia benar-benar sulit bagimu untuk membayangkan Bagaimana pedang panjang yang jelas-jelas adalah prajurit dewasemu bisa menjadi prajurit tanpa dewa dalam waktu kurang dari satu jam Ini bahkan lebih luar biasa daripada kebangkitan sulang yang tidak dapat dijelaskan Dan tepat ketika Rui terkejut Serangan teroris Lin Fang juga menimpa sulang Gigi naga, cakar naga, ekor naga, sisik naga, dan berbagai teknik rahasia tingkat kaisar yang mengerikan Menghancurkan tubuh kaisar sulang dengan parah Namun, stamina dan daya tahan pertahanan sulang melampaui Lin Fang dalam semua aspek Dan dia memiliki banyak cara luar biasa untuk menghadapinya Yang sungguh keterlaluan Tidak hanya pasir konstan transformasi diri yang dapat menghindari beberapa serangan Tetapi juga bantuan dari kaisar mayat hidup Vitalitas dan darah sulang tidak terbatas Dan energinya tidak terbatas Tubuh kaisar yang rusak akan segera diperbaiki Dapat dikatakan bahwa serangan Lin Fang hanya dapat menyebabkan konsumsi yang tak terhitung bagi sulang Namun, menghadapi serangan sulang, Lin Fang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertahan dan menghindar Huh, jantung seperti energi berkabut, pedang tanpa ujung, terbenam dalam di tengah dahi Lin Fang Long Raungan, tubuh naga Lin Fang bergetar dalam sekejap Rambut dan janggutnya meregang Dan dia mengeluarkan lolongan naga dengan ketakutan dan keputusasaan dalam ketakutan dan kemarahan Namun, pupil naga besar Lin Fang terus-menerus terdistorsi dan terganggu Secara bertahap kehilangan kilaunya Bahkan tubuh jiwa dan dagingnya yang menyatu dengan sempurna Ada kabut seperti pasir yang runtuh samar-samar Jiwanya telah mengalami kerusakan yang tak terbayangkan Dan bahkan bagian yang menyatu dengan tubuhnya tidak dapat dihindari Lin Fang Dalam lentera Rui tertinggi, Rui merasakan kengerian dan keputusasaan Lin Fang yang tak berujung Dan seluruh tubuhnya bergetar Dia segera melahap dirinya sendiri Lilin putih itu meleleh lagi Dan jantung api berubah menjadi kekuatan yang memutar dan menyerbu ke lautan kesadaran Lin Fang Di bawah pengaruh kekuatan memutar ini Serangan teroris yang mengacak-acak tubuh Lin Fang Long segera ditekan Namun, apakah kamu memiliki kekuatan memutar? Sulang berdiri di atas kepala naga Lin Fang yang besar dan perkasa Seolah-olah menginjak serangga yang lemah Saat berikutnya, ki bawaan, ki, dan energi darah yang tak berujung mengalir keluar dari tubuh Sulang Sekali lagi mendorong Xin Jue Wu Feng untuk membentuk kekuatan memutar Dan menuangkannya ke kepala Lin Fang Long dengan ganas Rui, Lin Fang mengeluarkan teriakan putus asa yang lemah dan menusuk hati Tetapi suaranya tiba-tiba berhenti Sulang, aku bertarung denganmu Melihat Lin Fang jatuh di depan matanya, lentera Rui tertinggi merasa sedih dan marah Meskipun dia biasanya memandang Lin Fang dengan pandangan tinggi Dia memandang rendah Lin Fang dan bahkan berkata bahwa dia ingin mengganti pemiliknya Namun, bagaimanapun juga, Lin Fang adalah orang yang telah dia pilih dan kembangkan dengan satu tangan Dan telah akrab satu sama lain selama lebih dari satu miliar tahun Dapat dikatakan bahwa perasaannya terhadap Lin Fang lebih dalam daripada perasaan Tuhan Dan manapun kematian Lin Fang sangat menusuk hati Rui Dia melahap tubuh lilin putih itu dengan segala cara Mengembun menjadi gelombang kekuatan memutar yang mengerikan Membunuh siang Sulang dengan putus asa Ini benar-benar memalukan Tapi siapa yang menyuruhmu hampir membunuh ketiga saudara perempuanku dan mengejarku Petik 2 titik 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 petik 2 Menghadapi serangan balik Rui yang putus asa Sulang dengan tenang menebasnya dengan pedang tanpa ujung Jika pendapatnya putus asa tetapi tidak berhasil Sebaliknya, dia menghabiskan banyak uang Dan tidak bisa tidak merasa sedikit putus asa Pada saat ini, gemuruh Tubuh naga Lin Fang yang lebih dari 30 ribu kaki mulai pecah inci demi inci Dan ada kecenderungan samar abu terbang untuk memusnahkan Sepertinya, kehidupan Lin Fang telah berakhir Tapi Sulang sedikit mengernyit Penjarahan sempurna tidak dimulai Lin Fang ini belum sepenuhnya mati Ham, jika memang begitu Aku akan memberimu pedang lain Jika kau jatuh dengan pedang ini Asal usul jiwamu akan musnah Dan akan lebih sulit untuk berjalan di jalan dupa Sulang tersenyum dingin Dan memutar tangannya yang memegang pedang panjang Xin Jue Wufeng Tiba-tiba, kekuatan rohnya yang jauh melampaui level Yang sama sekali lagi menggunakan Xin Jue Wufeng Sebagai pembawa untuk mengembun dan tumbuh Dan membuat pukulan yang dahsyat Boom, ada ledakan mengerikan di kegelapan Ding, kau mendapatkan jiwa kaisar tertinggi Kuasi asteris 1 Daujing kaisar tertinggi kuasi asteris 1 Alam semesta kehidupan asteris 1 Tubuh naga penggabungan jiwa asteris 998 Lampur yi tertinggi prajurit kaisar tertinggi asteris 1 Tidak ada material tingkat dewa daun naga cahaya jahat Asteris 12 Giok 9 elemen bulan darah Asteris 25 Sianyuan undul asteris 300.256.784 Tubuh naga Lin Fang bergetar lagi Dan kecepatan keruntuhan meningkat dengan panik Tubuh naganya yang besar berubah menjadi kunang-kunang Dan membusuk Menyeret ekornya yang panjang melintasi langit Semuanya seperti kembang api yang sangat terang Namun dalam kembang api yang tragis ini Tiba-tiba terdengar teriakan lagi Ah, siapa itu? Siapa yang berani melukai jiwa lelaki tua itu? Siapa itu? Siapa yang berani membunuh muridku Dan merusak rencanaku untuk bereinkarnasi? Aku akan membunuhmu Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping Meremukan tulang-tulangmu dan membuatmu menjadi abu Petik 2.0.2 Suara seraktua itu sepertinya berasal dari sungai Waktu yang panjang Semakin dekat dan semakin jelas Pada saat yang sama Di dalam tubuh naga Lin Fang yang runtuh Tubuh yang tinggi dan sebening kristal jatuh Tubuh ini persis sisa-sisa Master Lin Fang Tidak, bukan tubuhnya Dia jelas masih hidup Terlebih lagi Rencana untuk bereinkarnasi silang telah disusun Muridnya Lin Fang adalah bagian yang sangat penting dari rencananya Tapi sekarang, Lin Fang dipenggal sepenuhnya oleh sulang Dan bahkan penjarahan yang sempurna pun dipicu Ini segera menghancurkan rencana reinkarnasi silang Hu gelombang-gelombang Aku tidak menyangka akan membalas dendam dan mendapatkan benda kuno Dan begitu dia keluar Dia memiliki kebencian padaku Dan ingin menjatuhkanku Melihat pria sebening kristal itu jatuh Sulang tiba-tiba terkejut Segera setelah itu Pria sebening kristal itu Yaitu tubuh guru Lin Fang Aura tak bertuhan mulai pulih Wow, orang ini sama sekali bukan kelas tak bertuhan biasa Dia tidak dapat dipulihkan Wajah sulang ngeri Dan semua rahasia pecah lagi Dan pedang tepi mutlak di tengah tangannya langsung menusuk Hati sama sekali tidak memiliki ujung untuk mematahkan pedang Engah Pedang panjang Xinjue Wufeng menusuk tubuh sebening kristal itu Dengan keras dan menusuk kepalanya Apa? Siapa kamu? Aku adalah empat naga dan Liang Xiaofei di era reinkarnasi terakhir Karena sesama penganut tau tidak bertuhan Aku pasti pernah mendengarnya Hentikan Master Lin Fang Yaitu Liang Xiaofei kembali melolong dengan menyedihkan Dan segera melapor kepada keluarganya Membuat sulang berhenti Hanya saja tubuhnya masih tidak bergerak Matanya tertutup Dan kekuatan mentalnya tidak terpancar Jadi suaranya terdengar agak aneh dan mengalir Selain itu Dia belum pulih Dan tubuhnya telah dipinjam oleh Lin Fang Dan dia sama sekali bukan lawan sulang Hanya bisa berharap identitasnya dapat menekan sulang Selain itu Liang Xiaofei tampaknya memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat Seolah-olah dia pasti akan berhenti ketika mendengar namanya Sayangnya Apa? Sulang mengangkat alisnya Liang Xiaofei dari era reinkarnasi terakhir Si Longhai Maaf Aku belum pernah mendengarnya Apa? Bukankah kau sesaman denganku? Suara terkejut Liang Xiaofei terdengar Tidak masalah Kau sudah tahu sekarang Si Longhai kita sangat kuat Kempat saudara kita Sulang langsung menyela perkataan Liang Xiaofei Tapi kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin menggagalkanku Itu semua terburu-buru Liang Xiaofei berkata dengan tergesa-gesa Aku minta maaf kepada sesama penganut Tao di sini Jika kita tidak saling mengenal Lebih baik kita menjadi saudara Aku akan melindungimu dari reinkarnasi ini Pertempuran reinkarnasi sangat putus asa bagi orang-orang di pengasingan Terutama yang kuat Sebuah janji yang memungkinkan orang untuk bertahan hidup dalam perang reinkarnasi tanpa mati memang sangat menggoda bagi mereka yang kuat di pengasingan Namun masalahnya adalah Sulang bukanlah orang dari pengasingan Dan dia bahkan tidak berpikir untuk pergi Tetapi untuk menemukan cara lain untuk meninggalkan pengasingan Jika tidak Dia akan langsung menembus pengasingan dan kembali ke alam semesta yang tak terbatas Pergi ke era reinkarnasi berikutnya Sungguh lelucon Lupakan saja Usia berapa ini Siapa yang berani mempercayai orang lain begitu saja Sulang menggelengkan kepalanya Kata-katanya yang samar sangat kejam Kamu, jika kamu membunuhku Ketiga saudaraku pasti akan membalaskan dendamku Kematian lebih lanjut tanpa tempat untuk dikubur Mundur selangkah dan perluas langit Rekan Daois, kamu telah mengetahuinya dengan jelas Liang Xiaofei melihat bahwa Sulang menolak dirinya sendiri dengan begitu kejam Dan segera mulai mengancam Jangan pikirkan itu Kamu berbaring dengan patuh Dan aku akan menutupi tutup peti mati untukmu Sudut mulut Sulang berkedut Dan pedang panjang di tangannya berputar dengan keras Dunia sedang sekarat Dan hati tidak memiliki ujung untuk mematahkan pedang Dengan makna mendalam dari nirwana universal Dia meledakan semua energi di tubuhnya secara instan Mendesak Jue Wufeng hati prajurit tak bertuhan Untuk memadatkan kekuatan puntir yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan kekuatan mentalnya sekali lagi memadat menjadi paku Ini adalah gerakan Sulang tanpa meninggalkan jalan mundur Ini telah mencapai level batas hidupnya Baik itu serangan kekuatan mental atau serangan kekuatan memutar Serangan itu telah mencapai tingkat yang tidak bertuhan Gemuruh Serangan kekuatan mental yang mengerikan dan kekuatan memutar Mengamuk seperti guntur yang tak berujung di tubuh Liang Xiaofei Jangan, Liang Xiaofei mengeluarkan raungan putus asa yang memilukan Tubuhnya runtuh dan abunya menghilang Ding, kamu mendapatkan jiwa kaisar tertinggi asteris 1 Daujing kaisar tertinggi asteris 1 Alam semesta kehidupan asteris 1 Tubuh naga yang mencairkan jiwa asteris 10.000 Darah material kelas tak bertuhan Tianlong asteris 100 Dan daun naga cahaya jahat asteris 30 Diok 9 elemen bulan darah asteris 50 Es Wancai mengejar matahari asteris 63 Sumber kaisar yang lebih rendah asteris 59.856 Sianyuan yang lebih tinggi asteris 125.693.548 Langit menguasai kerusuhan Warna-warna cerah dan terdistorsi yang tak berujung Seperti lukisan cet minyak abstrak yang menutupi langit Bumi telah lama berubah menjadi lubang besar Dengan kedalaman yang tidak diketahui Seperti dua pemakaman untuk raksasa Dalam gambar seperti itu Lin Fang dan Liang Xiao Fei Dua pembangkit tenaga listrik yang menakutkan Telah benar-benar jatuh Sudah berakhir Sulang menghela nafas Dengan senyum santai di wajahnya Segera Dia segera menggunakan fungsi pengiriman klon Untuk meninggalkan medan perang yang berantakan ini Di tanah pengasingan Kelas tanpa dewa sudah menjadi kelas atas yang kuat Pecahnya pertempuran seperti itu Kemungkinan akan menarik perhatian banyak prajurit Dengan level yang sama Jadi sulang tidak ingin tinggal di sini Dalam sekejap Sulang tiba puluhan ribu tahun cahaya jauhnya Dan segera pindah Mengubah arah Dan sulang baru saja pergi Beberapa pasukan non tingkat dewa Benar-benar memperhatikan pergerakan di sini Di ujung utara Di dataran putih bulan yang aneh Seorang pemuda mengenakan jubah ungu Dengan kepala botak Tetapi wajah menggoda melihat ke selatan Itu arah gedung Wu Shuang Tanpa diduga Pertempuran tingkat tanpa dewa pecah Orang itu Lin Fang tidak tahu siapa Yang telah memprovokasinya Dan dia dipukul di pintu Namun Dia memiliki lampu harapan tertinggi di tangannya Meskipun prajurit tanpa dewa ini Sangat biasa-biasa saja Itu juga dapat melindunginya dari kematian Baiklah Sebaiknya aku mengirim seseorang Untuk melihatnya Wanyangui Pergilah Petik 2 Titik 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 Petik 2 Pemuda botak berjubah ungu itu Memberi perintah samar Dan dia kembali kecanduan Pada urusannya sendiri Ya Kaisar Agung Bou Yue Seorang pria gemuk dan kuat Dengan mata penuh buci Menjawab dengan buci Lalu menghilang seketika Jauh di tenggara gedung Wu Shuang Ada bangunan mega bertatahkan emas putih Di sebuah kuil putih besar Apakah ada yang bisa langsung menyerang Tidak hanya tidak ada prajurit dewa Tetapi juga ada pemain yang benar-benar tidak bertuhan Seorang pria berotot mengenakan jubah emas putih Tanpa baju menoleh dan melirik ke utara Dengan sedikit keterkejutan di matanya Segera setelah itu Ada seorang ksatria yang menantang cahaya kemasan Dan menunggangi kuda terbang putih muncul di kuil Pergilah, ksatria yang bersinar Pria kekar berjubah itu berkata Selidiki apa yang terjadi Ya, pemimpin, utama Ksatria itu tiba-tiba berubah menjadi meteor platinum Dan menghilang ke langit Dua kekuatan yang terganggu oleh pergerakan perang Wu Shuang Lou Adalah klan nengat pembangun bulan Yang disebutkan oleh Yu Heng dan gereja cerah Tentu saja, Yu Heng telah terbang dari alam semesta Yang tak terbatas ke tempat pengasingan Dan dia tidak tinggal lama di sini Jadi pengetahuannya terbatas Dan dia tidak tahu bahwa kekuatan tak bertuhan Jauh lebih banyak daripada yang dia ketahui Kecuali nengat Gou Yue dan gereja cerah Beberapa orang menyadari pertempuran ini Dan ada lebih dari satu Tetapi dua Apa, adik junior ketiga Dia telah jatuh Aku merasakan adik junior ketiga bangun Tetapi segera dia jatuh Dan garis hidup berubah menjadi abu Bagaimana mungkin, tidak Itu tidak benar Kami berempat telah sepakat untuk kembali Dan menyapu perang reinkarnasi Petik dua Hei, sekarang adik junior keempat belum ditemukan Adik junior ketiga telah jatuh Tanpa adik junior ketiga Kita akan sangat mengurangi kekuatan tempur kita Tidak peduli apa Kita harus membalaskan dendam adik junior ketiga Setelah membakar garis hidup Kita hanyut menuju gurun timur Dan musuh ada di sana Tidak peduli siapa yang membunuh adik junior ketiga Aku akan membiarkannya hidup selamanya Dalam siksaan tanpa akhir Petik dua titik 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 petik dua Di laut dalam Dua pria parubaya yang mengenakan jubah hitam Menatap ke arah tanah wastelen timur Tempat gedung usyuang berada Ekspresi wajah mereka mengerikan dan terdistorsi Gigi mereka berderak Dahi mereka membiru dengan hebat Dan bahkan sisik naga yang tak terhitung jumlahnya Berkedip-kedip di sekujur tubuh mereka Jelas Mereka merasakan kemarahan dan kesedihan Yang tak berujung atas kematian Liang Xiao Fei Kedua orang ini adalah anggota kedua dari empat lautan naga Yang disebutkan oleh Liang Xiao Fei Che Cheng Hua dan Zhong Wen San Si Long Hai Kekuatan tak bertuhan dari era reinkarnasi terakhir Memiliki total empat kekuatan tak bertuhan Che Cheng Hua Zhong Wen San Liang Xiao Fei Dan Lu Ming Suan Fisik keempatnya persis sama Dan mereka semua adalah jenius yang sangat dibutuhkan dengan urat naga Oleh karena itu Ia diterima sebagai murid oleh seorang pria super besar Dengan urat naga yang kuat dan berkumpul bersama Namun Tujuan sebenarnya dari bos besar itu adalah untuk memelihara mereka Dan menggunakan rahasia khusus Strategi naga jahat Untuk menelan mereka Sehingga membuat terobosan Mereka berempat bergaul siang dan malam Dan mereka memiliki perasaan yang dalam Kemudian Mereka berhasil melakukan serangan balik Dan membunuh master hantu Sehingga mereka semakin dekat Kemudian Kempat orang itu membentuk laut empat naga Dan mengembangkan metode rahasia Berdasarkan teknik jahat dari master murahan itu Metode rahasia ini memungkinkan mereka Untuk cocok bersama dan menjadi individu Sehingga kekuatan tempur mereka melonjak Setelah meneliti metode rahasia ini Mereka berempat lebih seperti satu Akrab Mengandalkan kepercayaan tanpa syarat Antara keempatnya dan kekuatan tempur yang kuat Kempatnya terkenal dan kuat di era reinkarnasi terakhir Namun dalam perang reinkarnasi terakhir Mereka tidak sepenuhnya siap Sehingga mereka dikalahkan dan keempatnya hancur Mereka terluka parah dan sekarat Namun Mereka berempat menguasai metode penyelamatan hidup yang sama Kondensasi sumber kehidupan kayu mati Untuk melindungi diri mereka sendiri Agar dapat bangkit kembali di kehidupan berikutnya Dalam kehidupan ini Che Cheng Hua dan Zhong Wensan terbangun satu demi satu Dan bergabung bersama Namun, Liang Xiao Fei dan Lu Ming Xuan masih mengurung diri Tidak tahu di mana mereka berada Che Cheng Hua dan Zhong Wensan telah mencari dua junior untuk waktu yang sangat lama Tanpa diduga Berita pertama dari junior ketiga adalah berita yang mengerikan Kemarahan dan rasa sakit yang tak berujung membuat Che Cheng Hua dan Zhong Wensan ingin muntah darah Dan tanpa memikirkannya Mereka segera berangkat ke Desolation Timur pada saat yang sama Tidak ada kekuatan tingkat dewa di sekte terbang di Desolasi Timur Kedalaman labirin bawah tanah yang hampir tidak ada yang memenuhi syarat untuk masuk Dinding transparan membentuk formasi yang kuat Dan rantai hitam pekat menghalangi tubuh kaisar berbentuk manusia yang jernih Tubuh kaisar sebening kristal ini hampir persis sama dengan milik Liang Xiao Fei sebelumnya Dan itu adalah si Long Hai Lao si Lu Ming Xuan Tiba-tiba, jejak telapak tangan di tangannya terhapus Kakak senior, kaisar Lu Ming Xuan gemetar hebat Dan ada setetes air mata berpendar di sudut matanya Oke, sesuatu Di sudut labirin, seorang pria berjubah putih yang hampir tidak bertuhan bingung Dan dia bola balik untuk menyelidiki, tetapi tidak menemukan apapun Dia menatap curiga pada rekan-rekan yang hampir tidak bertuhan lainnya yang juga menjaga di sini Tetapi menemukan bahwa mereka tidak menemukan apapun Mungkinkah aku merasa salah? Pria berjubah putih itu menyentuh dagunya dan melupakan kejadian itu Pada saat yang sama, Su Lang tidak tahu bahwa pembunuhannya terhadap Lin Fang dan Liang Xiao Fei Menyebabkan penyelidikan oleh dua kekuatan tak bertuhan Bahkan ada dua pembangkit tenaga tak bertuhan veteran dari era reinkarnasi terakhir Yang telah melintasi tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya secara langsung Dan mengejar mereka dengan kebencian yang tak berujung Su Lang sekarang berbaring di atas awan Dan dia sedang menghitung panen Pertama-tama, Su Lang mengeluarkan prajurit tak bertuhan Lampu ruyi tertinggi Su Lang mati Diringi dengan raungan yang menusuk hati Sekelompok Yansin membunuh Su Lang dengan ganas Berbaring, sangat membenciku Su Lang langsung mengayunkan pedang panjang Xin Jue Wu Feng Menghalangi serangan lentera ruyi tertinggi Konsumsi lampu ruyi tertinggi Begitu serius sehingga hampir separuh Kakinya jatuh ke kelas tak bertuhan Oleh karena itu Serangannya tidak dapat lagi menimbulkan Ancaman bagi Su Lang yang memegang Pedang tanpa ujung jantung Aku membunuhmu Lentera ruyi tertinggi tidak menyerah Dan bahkan melancarkan serangan lain Ham, karena kau mencari kematian Jangan salahkan aku Su Lang langsung mengaktifkan semua metode rahasia yang tersedia Mengayunkan pedang Xin Jue Wu Feng dengan tangan kanannya Dan meremas kaki lampu dengan tangan kirinya Dengan bantuan pedang Xin Jue Wu Feng Su Lang segera menekan lampu ruyi tertinggi Segera setelah itu Su Lang langsung mengaktifkan fungsi dekomposisi Satu klik Dalam sekejap Kekuatan misterius jatuh pada lampu ruyi tertinggi Hahaha Tawa gila terakhir datang dari lampu harapan tertinggi Bunuh aku Bunuh aku Hidup ini membosankan Ding Dekomposisi berhasil Kamu akan mendapatkan jiwa kaisar tertinggi Asteris satu Jiwa kaisar tertinggi kuasi Asteris sepuluh Jiwa kaisar Asteris seribu Jiwa kaisar Wu Asteris seratus ribu Material kelas tak bertuhan akar pemurni ruyi Asteris sepuluh Air mata emas kaisar kukiau Asteris dua puluh Yuksinyan tertinggi Asteris tiga puluh Material kelas kaisar agung Ledakan Lampu Rui tertinggi tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi material yang tak terhitung jumlahnya Kedalam ruang penyimpanan sulang Seorang prajurit tak bertuhan yang telah mengalami banyak peran Reinkarnasi Senjata yang diimpikan oleh banyak orang kuat Telah berubah menjadi bahan mentah Aku tidak tahu apakah ini terlihat oleh para prajurit tak bertuhan dan tak bertuhan itu Apakah akan begitu tertekan dan mengutuk Wow, banyak sekali material Dengan material yang diperoleh dari Lin Fang dan Liang Siaofei, aku khawatir pedang yutian ku akan dipromosikan Mata sulang berbinar karena kegembiraan Lalu segera mengeluarkan pedang yutian untuk mencoba Sayangnya, bahan-bahannya masih belum cukup Namun, sulang tidak patah semangat Ia memperoleh banyak bahan tingkat rendah Lebih banyak dari yang dikumpulkannya dari semua lokasi di gedung ushuang Menggunakan bahan-bahan tingkat rendah ini untuk mensintesis Anda pasti bisa mendapatkan cukup bahan Biarkan saja dulu Saya akan dipromosikan saat bahan-bahannya disintesis nanti Sulang menyentuh pedang yutian di pinggangnya dan berkata sambil tersenyum Wow gelombang Siaoyo juga sangat gembira Tuan sangat baik padaku Aku adalah bayi kecil Tuan Segera setelah itu, sulang mulai menghitung perolehan lainnya Yang pertama adalah dua jiwa kaisar tertinggi dari liang Siaofei dan lampu Rui tertinggi Jiwa kaisar kuasi tertinggi sudah sangat berbeda Itu adalah penjahat berkabut dengan kristal emas kecil di tengah alisnya Jiwa kaisar tertinggi yang sebenarnya telah mengalami perubahan besar struktur jiwa kaisar tertinggi terbagi menjadi tiga lapisan Lapisan pertama tersusun dari bintik-bintik cahaya merah pekat dari kabut yang kabur Dan lapisan kedua tersusun dari untayan warna-warni Lapisan ketiga adalah bintik emas yang sepi, sangat-sangat kecil Namun, bintik cahaya emas kecil itu adalah eksistensi yang paling mempesona di seluruh jiwa kaisar tertinggi Dan melalui kemampuan, pengenalan harta karun, sulang juga mengenali hal-hal yang sesuai dari struktur tiga lapisan itu Kabut-kabur yang tersusun dari bintik-bintik cahaya merah pertama sebenarnya adalah bagian dari jiwa yang menyatu dengan tubuh kaisar Untayan warna-warni pada lapisan kedua adalah bagian dari jiwa yang menyatu dengan alam semesta kehidupan Ketujuh warna itu melambangkan kekuatan alam semesta kehidupan yang tak terbatas, kekuatan surga yang hampir lengkap Bintik cahaya emas ketiga yang kecil namun mencolok adalah sumber jiwa yang terdalam Tingkat tanpa Tuhan telah menyempurnakan perpaduan jiwa tubuh dan jiwa ruang Setelah menyelesaikan kedua jalan ini, jiwa telah mengalami perubahan seperti itu Jadi, bagaimana dengan jalan tanpa Tuhan? Pedang panjang Xinjue Wufeng adalah prajurit tak bertuhan Pangkat kelas tak bertuhan dinamai berdasarkan persilangan Mengapa demikian, petik dua titik 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 petik dua Melihat jiwa kaisar tertinggi yang tak tertandingi di tangannya, hati sulang tiba-tiba muncul satu demi satu Namun, tidak seorang pun dapat menjawabnya Hanya setelah menyelesaikan, kembali ke alam dan catatan tanpa dewa Kita dapat mengetahui jalur dan fitur khusus dari level tak bertuhan Kumpulkan jiwa kaisar tertinggi ke dalam ruang penyimpanan Sulang mengeluarkan Dao Jing kaisar tertinggi lagi Dibandingkan dengan kaisar agung Dao Jing yang sebening kristal Dao Jing kaisar tertinggi tingkat yang lebih tinggi tampak sedikit suram Itu tampak seperti bola kaca biasa, tanpa rima apapun Dan tidak dapat memicu ketidaknormalan aturan apapun Kembali ke dasar, salah satu esensi kelas tak bertuhan Liang Xiao Fei memahami terlalu banyak aturan Kecuali aturan waktu, hampir semua aturan lainnya dipahami Selain itu, jalannya yang padat adalah 1237 Dengan jalan-jalan ini sebagai kerangka dan aturan-aturan itu sebagai daging dan darah Telah memungkinkan untuk membentuk lingkaran tertutup yang sempurna tanpa mengungkapkan jejak Taoisme Selain itu, justru karena aturan dan jalan yang dia pahami cukup untuk membentuk lingkaran tertutup Dan cukup, mandiri, untuk memadatkan kekuatan memutar yang tidak bertuhan Daofa itu alami, dunia Daofa, sampai akhir Itu benar-benar melampaui alam semesta dan membentuk aturannya sendiri di langit dan bumi Setelah aku mengumpulkan cukup banyak jalan Mungkin meskipun aku belum memasuki level tanpa dewa Aku akan dapat mengandalkan lingkaran tertutup jalan untuk menjadi satu dan memadatkan kekuatan memutarku Tentu saja, kekuatan semacam ini masih merupakan celah besar dibandingkan dengan tingkat tanpa dewa yang sebenarnya Lagi pula, aku bahkan belum memasuki jalur fusi jiwa tubuh jiwa sekarang Momomomong, aku juga sangat hebat Aku benar-benar membunuh tingkat tanpa dewa dengan ranah kultivasi tingkat kaisar semu Bahkan jika tingkat tanpa dewa terluka parah dan baru saja pulih Ini mungkin kasus pertama sejak penciptaan alam semesta tak terbatas Petik 2 titik 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 petik 2 Sambil memikirkannya, Sulang tersenyum senang Dan kemudian memasukkan kaisar tertinggi Dao Jing ke dalam ruang penyimpanan Benda ini sangat berharga, tetapi masih hambar baginya Selanjutnya, Sulang mengeluarkan sepotong daging dan darah seperti kayu Seluruh tubuhnya berwarna hijau zamrut, indah dan transparan, memancarkan vitalitas yang kuat Benda ini persis seperti pecahan tubuh naga yang melelehkan jiwa Tubuh naga pelebur jiwa dan tubuh jiwa kaisar agung seharusnya menjadi semacam harta karun Namun, baik Lin Fang maupun Liang Xiao Fei adalah pejuang urat naga khusus Jadi fragment tubuh naga pelebur jiwa semacam ini terbentuk Dalam pandangan Sulang, tubuh naga pelebur jiwa ini hanyalah pil super alami Dan itu adalah jenis yang maha kuasa Digunakan untuk kultivasi dapat sangat meningkatkan kecepatan kultivasi pembangkit tenaga listrik peringkat kaisar agung Dan bahkan memiliki keuntungan besar bagi jiwa Digunakan untuk penyembuhan, dapat dengan cepat memulihkan cedera tubuh dan jiwa kaisar agung Dan dapat mendetoksifikasi hampir semua racun Akhirnya, bahkan digunakan sebagai bom untuk meledakkan orang Tentu saja, membom orang adalah pemborosan